Tapi dari arah geraknya mereka ingin mengamankan vehikelnya terlebih dahulu Karena mereka masih belum nge-regroup Mereka masih tersplit 2-2 yang dilakukan sama tim Archer Kita kembali ngebahas placement point F loh Betul Ini udah dipastikan juga 100% BTR tidak akan bisa ngebalap point F4M Karena gap pointnya terlalu jauh 6-2-4 ke-5-4-2 Ini jauh banget tidak bisa dikejar dalam satu match kecuali Kecuali? 30 kill WBCD Siapa? BTR? BTR 30 kill WBCD Kurang juga? Ini 80 point Kita ngomong secara fakta memang sulit lah Sudah di luar jangkauan Tapi bagi lagi menurut gue ya terlepas dari BTR peringkat-peringkat 2 Bisa bilang pencapaian mereka sepanjang regular season Luar biasa nih Baru ingat ini baru regular season Belum juara dunia Malah menurut gue ini momen yang menurut gue tepat untuk dirasakan sama BTR Bukan karena gue gak ngedukung BTR Tapi BTR butuh momen seperti ini Ketika mereka lagi down kayak gini Mereka akhirnya tahu apa yang harus mereka evaluasi Memperkuat Memperkuat setupnya mereka, strategi mereka, mood mereka, mental mereka ketika mereka nanti akan bermain di bawah grand final Ibaratnya PRnya jelas ke grand final Daripada masuk grand final PRnya belum dikerjain Cuma ya balik lagi Gue gak bilang gue seneng juga mereka peringkat 2 gitu Ya ibaratnya ya inilah yang terjadi gitu Kita lihat realitanya aja Dan menurut gue ini bukan hasilnya buruk Guys ini juara, ini ibaratnya udah kanca dunia Betul Nomor 2 di regular season ya Ini pemerakhir ya by the way ya Peringkat 2 di regular season dunia Itu udah pencapaian luar biasa Oh oh wait kita lagi pengen ngebahas tapi kayaknya bakal ada Akan ada fight yang terjadi antara Zeus dan juga Bluebeast Oh ini entah kenapa Bluebeast suka melakukan split-split seperti ini untuk early game Dan entah kenapa juga Waktu mereka lagi ngesplit Gak hoki aja tiba-tiba ada yang dateng Dan wow Nage yang begitu baik ke arah lantai 3 Membuat Ragingnya terkenokdown Ini bakal menjadi free point ke arah Zeus Betul Ini Zeus bakal coba mengen Langsung tanpa lama-lama Dan tanpa kayak Bluebeast yang lagi berjuang di game terakhir Harus kehilangan 1 pemain mereka Ini menyisakan 3 member lagi Dan ini bakal jadi pukulan keras bagi tim Bluebeast yang gue khawatir Mental mereka kena Game terakhir Penuh tekanan Kehilangan 2 member lagi Takut ya mereka mau jadi main itu super pasif Malah menurut gue yang udah kena mental itu Ewan Ewan kena mental banget Begitu si R mau mendapetin WBC deh Itu mentalnya men Langsung ngedown Gue yakin 100% Itu karena mereka beberapa kali ya Mereka fight Itu kayak gak ngelawan pas Beda sama minggu-minggu lalu Mau BTR Mau 4AM Mau RR Semua dilawan sama mereka Dipotong, dihajar, dilawanin Eh megaya mereka barbar itu kalau main Tapi kali ini ya Ketemu orang Mereka tuh kayak beda banget Kayak gak ngelawan Beda minggu-minggu lalu Dimana mereka performa ya Menurut gue Gemilang banget Camik banget performa Ewan Ya itulah Mental yang akan diuji nanti Di babak grand final Dan Ewan baru dibahas Tiba-tiba terpotong Ada Kangzou dari Secret Jin Yang langsung mendapatkan Salah satu player dari Ewan Betul Kembali Bluebeast dan juga Ewan Kehilangan anggota Anggota mereka di awal-awal Masing-masing satu Menghisahkan Tiga Masing-masing tim Tapi lo ngerasa gak sih Bluebeast sama Ewan kan lagi kejaran-kejaran Kau ini Tapi dua tim ini terus Yang selalu terserot Di religian dari 5 meten kita lihat hari ini Iya bener-bener Selalu mereka Yang kayak ditusunin di awal-awal Atau ditumbangin Oh ini dia Kayaknya dari loops Mereka lagi pengen bikin konten Tidak ada yang melakukan Looting di arah sini Ini mereka ada di sekitar Kestil Ini gerejanya Kestil kan ya Gerejanya Ruins Gerejanya Ruins Mereka gak ada yang looting Mereka hanya duduk Mereka lagi main apa men Gue gak ngerti Diskusi-diskusi Eh kita grand final ntar ya Gerakannya seperti ini Seperti ini Lagi diskusi mereka Dan udah dikepung juga Salah tim Arar Q Kata Arar Q Ini orang ngapain ya Mereka lagi cepat Kayaknya Gue marah ya Arar Q Kau udah ngintip ke Aral Loops tembak atau enggak Atau enaknya malah nimbrung Bro main apa sih bro Ikutan Nengok itu kan Main apa bro Wih Asik main gundu Ikutan dong Gue gak Mereka mah Mereka hanya diem di tempat Tidak ada pergerakan Yang mereka lakukan Di dalam gereja ini Bahkan senjatanya Dijajer Dibarisin Senjatanya dibarisin Ini Ini baru namanya Fun match Fun match Ini baru namanya Fun match ya Dari sekiranya fun match Yang gue tonton Ini kayaknya paling fun Ini yang paling fun Padahal ini Masih kualifikasi Ke klien final Ini serius match Apa mereka udah yakin ya Enggak ada poin lagi Enggak ada tim lain Di bawah mereka Yang bisa ngebalap Poin mereka lagi Nongkrong memanglah Hapik Tapi pernah gak sih lu Nongkrong online Di match terakhir Menuju ke Dari final dunia Ini Gue bacain ya guys ya Gue bacain nih Dari total Sorry Gue ralat Ternyata 300 ribu dolar Kemarin Itu untuk Posisi pertamanya Price pool yang dibagikan Di babak regular season Totalnya 710 ribu dolar Itu buat regular season Betul Posisi pertama Berarti 4AM Mereka udah mendapatkan 300 ribu dolar Hanya dari placement mereka Di regular season Ke posisi keduanya Itu jauh banget 100 ribu ya 125 Bukannya jumlah yang kecil sih Itu When Itu gak 50% Itu 1, Enggak ada maksudnya ya Jumlahnya gede loh Tapi potongannya memang gede banget Potongannya gede banget Gapnya tuh jauh banget Dari posisi pertama Ke posisi kedua Terus lanjut ke posisi ketiga 50 ribu Posisi ketiga itu 75 ribu dolar Gak jauh-jauh banget Gak jauh-jauh banget 3 ke 4 juga gak terlalu jauh Karena posisi ke 4 itu 50 ribu dolar Posisi ke 5 30 ribu dolar Posisi ke 6 20 ribu dolar Ketujuh lumayan 12 ribu 500 dolar 7 ke 8 dikit 10 ribu dolar Untuk posisi 8 9 9 ribu dolar 10 8 ribu dolar 11 7 ribu dolar 12 6 ribu dolar 13 5 ribu dolar Ini duit semua loh ya Duit loh Duit ya Angka-angka doang nih Betul Ini 13 sampai 15 Itu sama 5 ribu dolar 16 4 ribu 500 17 11 sampai 24 4 ribu dolar 21 sampai 24 3 ribu dolar Ya Ibaratnya pulang gak tangan kosong lah Betul Dan Fun fact lagi Ini bukan fun fact Tapi realitanya Walaupun BTR tidak mendapatkan posisi puncak di regular season Tapi weekly MVP awardnya jatuh ke Red Alien semuanya Zuxi 1 kali Ryzen 2 kali Ini membuktikan Ataupun mungkin sudah bisa dipastikan Untuk overall league MVP awardnya Harusnya di Ryzen Karena Ryzen nyabet 2 kali MVP untuk mingguan Setengah ibaratnya Betul Dan gak akan kebalap Kecuali sama temen sendiri dia Betul Harusnya Ryzen Harusnya Ryzen Yang akan mendapatkan overall league MVP awardnya Karena MVP leaguenya dapetin 10 Iya Itu memang jumlah yang luar biasa Gila Ryzen Itu sekali menang MVP di dunia pas Itu ibaratnya udah kayak hampir mendapatkan uang sehadiah satu tim Di Indonesia Di Indonesia Kayak turnamen-turnamen nasionalnya di Indonesia aja 201 pas lebih Iya 10.000 dolar main itu loh Kali 14.000 aja udah berapa cua 14.000 14.000 Untuk satu orang Satu orang ya Satu orang Aduh Kayak gini dibilang Bo Aduh Udah lah Oke kita bakal melihat Kurina Power terlebih dahulu Dimana KP juga akan melakukan rotasi Mereka melewati daerah Yasnaya Ingin mengambil di bagian Kanan dari danaunya Namun sudah ditunggu sama 4AM Yang sudah mulai ngespray dengan menggunakan DP nya Skop 6 tertancap Satu pemain bahkan tumbang Rob Dini Dijatuhkan headshot tadi Udah tampaknya dari BBK hilangan Satu player lagi Define di pulangan ke arah lobby Gue penasaran dengan sisa jumlah yang masih liveshap aja Dan berapa poin yang mereka miliki Saat ini ya Karena Kalau diperhatikan ini game terakhir Penentulah Peringkat berapa dan berapa jumlah uang yang mereka bawa pulang Di akhir hari ini Betul Eh gitu mereka sendiri dari tim KP ya Tim yang meningkat dengan sangat-sangat-sangat drastis Bisa dibilang KP Tim yang sangat tak terduga Kekuatan mereka memang di awal-awal itu up and down Tapi makin lama Makin stabil permainan mereka menuju ke akhir season Ya dan kayaknya dari 4AM Mereka pengen terus-terusan ngelock posisi dari Loops Sekali ini Chari Ho yang tertangkap Turun dari elah mobilnya Mendapatkan beberapa gundukan kecil untuk memberikan covering fire Tapi damage terus bergerak YOLO move dari Loops Seorang diri aja Chari Ho nya one man show Kita lihat tadi Tiga player lainnya masih arisan Di ruins tapi Chari Ho berjuang seorang diri Wow Loops Try hard kayak yang ini Bahkan mukanya ditutupin Lagi topi Nggak dia, dia main myself Kenapa nggak, kenapa ya Gue nggak nongkrong sama temen-temen gue Iya Kayaknya gara-gara gue belum bayar utang yang kemarin deh Oh ini nih Pak Sekadang ketika kita udah mulai dewasa Dia nggak nongkrong sama temen Tapi kita lagi sibuk kerja Jadi nggak enak kan Dan si Chari Ho lagi kerja ini Lagi sibuk dia Wah gila Wen Kok gue agak merasa gimana gitu ya Gue merasa agak Men pro player kalau menang dibuatnya gede banget Tapi gue nggak yakin gue bisa jadi pro player gitu Makanya udah lah Caster aja yang pasti-pasti aja gitu Ya rezeki orang udah ada yang ngatur Bisa dibilangin lah Rezeki setiap orang udah diatur Ini ya Cerita dari orang yang pernah gagal ya Jadi pro player ya Iya betul Kayaknya gitu deh Rata-rata caster adalah Orang-orang yang pernah gagal ketika mereka mencoba menjadi pro player Atau sudah selesai Iya Jadi pro player Oke kita bakal fokus dulu ceritanya nanti Karena ya udah lanjutin cerita Karena lo pasal pula Sudah selesai Nggak fight-nya nanggung banget ya Iya Ini tuh udah fight-fight santai Udah ibaratnya fight ya udahlah gitu kan Iya udah fight-fight yang santai Udah yang santai Tapi gue bener-bener salut banget sama Archer ya Kenapa tuh? Hingga game terakhir ini Hingga game terakhir Nah Dimana mereka pasti ngelolos Mereka tetap bermain Sepenuh tenaga mereka Sepenuh hati mereka Tanpa main-main Tanpa bercanda Tanpa merusak gameplay orang lain Tepat totalitas Totalitas Ini yang gue bener-bener salutin banget Ini namanya fair play Betul Ini yang gue jarang banget liat Jujur jarang banget liat Apalagi di kaca-kaca tertinggi ya Betul Ini udah game terakhir Apapun yang mereka lakuin Nggak akan mengubah apapun gitu Kecuali ya ibaratnya Ya harga diri mereka Sebagai pemain pro player gitu Kalau kita liat di turn Indonesia Masih ada Kayak gitu terjadi beberapa kali Kayak udah nothing to lose Udah kita tabrak tim gede aja Kita gini-gini aja Tapi yang dilakukan sama Archer So good So far so good Dan menurut gue nggak salah Lu mau nabrakin orang pun nggak salah Tapi ya Ada yang bilang itu nggak sportif Ada yang juga kurang suka dengan hal tersebut Apalagi kalau tim kesayangan mereka Yang tabrak gitu kan Tapi ya baik lagi Itu nggak Itu nggak curang Nabrakin tim lain Itu nggak curang Cuma kalau Alangkah baiknya Kita bermain secara penuh gitu kan Sepenuh tenaga kita Sepenuh kemampuan kita Hingga akhir Dari semua pertandingan Betul Malah itu yang harus dipunyai Sama semua pro player Iya Gue setuju Gue setuju Terlepas mereka juga Karena nggak ada bercanda sama temennya gitu kan Game terakhir nih Kayak oh game terakhir Pasti lolos gitu kan Pasti nggak lolos Yuk kita nongkrong yuk Ayo ke pocing kira rame rame Dudukan gitu kan Nongkrong gitu Itu ada juga kan Ada juga Ada juga tuh nggak Ayo turun pocing kira rame rame Perang 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 Ada kayak gitu Ada juga gitu kan Tapi ya Baik lagi gitu Kalau udah kancah dunia gue rasa Udah nggak bisa sih kayak gitu Kancah global gini Emang udah harus all out Ini lo liat lah pergerakannya Ini circle ketiga Ada yang udah nyemplungin motornya ke sungai Ada yang reunion juga Ada yang ngumpul jongkok Nggak bergerak di arah ruins tadi Ini kalau masih disarut Kira-kira mereka masih di ruins apa nggak ya Masih Karena circle nya masih masuk ke ruins loh Masih Ini free kill men Ini G9 free kill Ini G9 free kill Mereka melayang Mereka melihat Hanya duduk diem 3 point Gue yakin Ayo dong G9 ketawa please Muka lo ketawa please Ayo dong ketawa dong Nggak mau ketawa G9nya coy Ayo dong ketawa dong G9 Mukanya datar banget Ya ampun Datar banget Oh karena RRQ lagi pengen tahan nomor 3 Duit men Nomor 3 men Itu ngasih free point ke RRQ sumpah Iya tapi Itu lagi serius pas Pengen nomor 3 Nggak boleh Kita kan lucu gitu kan Mereka tuh nggak lucu pas Lagi mau perbedaan 3 ke 4 berapa dolar Coba 3 ke 4 ya Iya mereka mau ngejar nomor 3 kan Pengen secret nomor 3 Pengen ngejar KP lagi dong 3 itu 75 ribu 4 itu 50 ribu 25 ribu dolar bedanya Dan kita ngomong-ngomong tadi ya Lagi ngomong-ngomongin price pull Tampaknya Blue Beast Pulang ke arah lobby Memastikan mereka tidak lolos ke grand final Tinggal A1 Tinggal A1 Seorang diri nih Blue Beast sudah tidak bisa lolos lagi ke grand final Tinggal A1 yang akan try hard Mengejar point dari Team secret Tapi mereka butuh berapa kill sih Mereka butuh chicken dan mereka butuh kill setidaknya 10 atau 15 Gue jadi jinain ya pas ya Gue panciin sih Satu-satu Cuma mungkin takutnya ketika pengen dipanciin Putar balik Ditroll balik ya ditroll Pas malafnya mau dipanci Mereka putar balik panci dan rame-rame Tong langsung kenok lagi Tapi Gue 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 speechless sih sama yang dilakukan Oleh tim Apa tadi Loops Kita habis memuji Archer Dengan gameplay yang bagus Tiba-tiba ada loops Dengan gameplay yang seperti ini Cuma Tidak bisa disalahkan juga Mungkin karena mereka udah Melepas stress mereka Mereka bermain di regular season Untuk mendapatkan placement terbaik mereka Kayak Fun dikit lah Oh udah terakhir kita fun-fun aja Itu tidak bisa disalahkan juga Dan fun mereka gak mendukain orang lain sih Malah menguntungkan buat terergi Minimal gak ibaratnya gak nabrakin orang Nge-troll gitu kan Betul Ibaratnya yaudah Netral Cuma gue kasihin nama Cariho Dari sekian Dari 4 player ini Cariho yang masih try hard Gak ada healing loh Senggaknya temennya ngebantu buat cariin heal gitu Ini gak ada bantuan sama sekali yang dikasih Aduh Ada suk yang lewat Akan dilempar Granat apapun itu Tapi granat ternyata yang dilempar Suk bakal turun dari mobilnya Mungkin akan mengicar Cariho Udahlah kejar-kejaran aja Kejar-kejaran aja Ini akan pulang satu tim menuju ke arah lobi Butuh satu sentilan peluru aja Lewat Ini gue rasa speed tinggi Speed tinggi dia nabrak Kelar hidup dia Kelar-kelar ini kelar Wait dia kayaknya ingin Oke dia nyemplung Oke Dia ingin mati di tempat temen-temennya mati Oh pengen nyusul temen-temennya Pengen nyusul temen-temennya Gituin Ya mas Sekibu tadi gue lagi sibuk kerja Sekarang gue setiap kawan Ikut nongkrong Betul Meski buat temennya udah gak nongkrong udah bubar Ya Bentar ini poinnya BTR bisa kebalap gak? Oh enggak Udah gak bisa Gak bisa kebalap Kecuali energy chicken killnya belasan Itu baru bisa kebalap poinnya BTR Betul Tapi iya deg-degan sih pas Iya deg-degan juga sih blo Udah tiga nih killnya masalahnya Kira udah tiga nih Kalau killnya nambah BTR jadi positif tiga dong di regular season Spray through the smoke Belum mendapatkan satu pun orang di arah smoke-nya Karena emang cuma satu Dan Raunin pun Langsung mengurungkan niatnya Dan putpolis join to the fight Satu bahkan dua player A1 tertangkap A1 sudah tidak lolos Udah dipastikan tidak lolos Nah Secret sudah pasti lolos Betul Secret sudah pasti lolos Berarti akan ada enam tim Southeast Asia M4 Glaciernya mana nih Iya nih M4 Glacier mana nih Enam tim saya loh lolos Tolong PUBG Mobile ya Tolong PUBG Mobile Anak-anak saya boleh lah Random untuk 100 M4 Glacier Jadi ada kotak khusus 100 tapi random bagi-baginya Iya tapi random Oke-okean Oke-okean Hanya untuk orang yang beruntung ID gue 5-6 Aduh oke dan RW sudah mendapatkan tempat yang paling terima Di circle kali ini Hanya butuh meratakan ASL kalau mereka mau mendapatkan WBCD disini Betul kita bakal kayaknya juga dari permainan tim-tim yang bermain Tampaknya banyaknya serius banget Masih banyak yang pengen ngejar poin Masih banyak yang pengen maksimalin jumlah poin yang mereka miliki Apalagi pas Last Chicken nih Ada gengsi nya Last Chicken Ya iyalah Tetep lah Eh ini WBCD dapet hadiah gak sih Di regular season Udah gue cek Gue penasaran loh WBCD dapet hadiah atau gak Setau gue sih dapet hadiah Tidak cuma antara di grand finalnya Atau dari regular seasonnya Setau gue ada WBCD dapet hadiah Tapi gak tau mulai kapan Mulai efektif kapan itu belum tau gue Lalu gue liat overall standing nya dulu Overall info turnamen sambil diliat Lihat lah tipis-tipis lah Karena ini udah menurut gue sekarang udah gameplay yang santai untuk semua team Apalagi yang udah dipastikan lolos mereka bakal main chill Ya ini berarti minimal ya dari Aero Wolf nomor 15 ya Ya 15 Berarti beda 15 ke 16 500 dolar kan Tapi terpautnya 1 poin Gak apa lumayan pas Gak 2 poin dong menambah Oh iya betul Minimal 2 poin Tapi kan gak tau ntar Aero Wolf ada di hashtag berapa Kalau mereka chicken kan gapnya makin nambah lagi Jadi 14 mungkin ya Mungkin Malah mungkin bisa ke posisi 14 Bisa gak ya Enggak kayaknya gak Agak jauh Agak jauh Nafin gemilang hari mainnya Ya sangat gemilang Nafi aduk di hari ini Kita bakal liat lah hasil akhir seperti apa Karena balik lagi dari gue Gue sebagai keser Gue sebagai penikmat Gue udah sangat seneng Dengan 2 wakil Indonesia menuju ke Green Final Ini pertama kalinya Ada tim yang menemani BTR Hingga kekacah global Dan pertama kali juga Kita memiliki 2 perwakilan Di final global Kita gak ngomongin ini turnamen Walaupun regular seasonnya dilaksanakan secara online Tapi ini bukan turnamen Ecek-ecek bro Ini turnamen yang price poolnya Kalau lu juara Mungkin lu bisa DPR rumah Betul Dan angkapannya ini fair Fair semuanya bermain dengan kondisi yang sama Semua bermain dengan Bisa di bilang juga Kondisi waktu semua kan imbang gitu kan Betul Dan semua juga online gitu Gak ada yang terpaksa main di stage Yang lain yang main di rumah gitu Gak ada Ini kan terjadi online Gara-gara emang kita lagi dimasakkan Ini kan Woo Good Police Free Shoot dari Cosmos Kembali berkurang Jarang-jarang dilihat Circle keberapa nih Circle 5 atau Circle 6 Tapi tiba-tiba tinggal 8 tim yang tersisa Tiga untuk Airwolf Astaga Belepotan menurut gue ya Minimal 5 poin sudah dikatongi oleh tim Airwolf Ini kok Airwolf Chicken pas Kalau Airwolf Chicken Bisa aja mereka membalap tim Navi Naik ke 14 Tapi kalau ke 13 gak bisa kayaknya 13 kayaknya gak bisa 14 14 masih 14 masih bisa 14 masih bisa Masih 12 lah Tapi Chicken Perlu Chicken butuh 6 bagi lagi Oh for Angry Men Pertinya udah gak terlalu peduli Karena BTR udah gak bisa Kebalap poinnya mereka Mereka dipulangkan ke arah lobby RRQ sudah mendapatkan 4 kill Top 6 Kok gue jadi dek-dekan ya Poinnya BTR kebalap ya Ya kita bakal lebih kayak gini ya Bener pas AirQ pengen nahan poin nomor 3 Karena 3 ke 4 Jadi ini baik banget bedanya Iya dan ini 2 tim yang lagi Balap-balapan poin KP sama Air AirQ Ketemu lagi Ketemu lagi mereka Hajar-hajaran lagi Wah ini bener-bener last battle Yang bener-bener penuh arti ya Untuk BTR juga mau terpantau BTR juga pengen secure Minimal nomor 2 gitu Ya harus Mereka harus mengamankan Karena Aduh Itu tadi lumayan Ngasih 4 kill Gara Air AirQ Memperkecil jarak poin Air AirQ Dengan BTR Betul Kita malah Spray down dari ISL Menjubah lower ground Menjubahkan tim Air AirQ Kali ini Masih kesentuh Ternyata Flo Oh enggak Kesentuh Ditinggalin ternyata Zona Zonanya udah sakit banget Air Love mendapatkan High Ground Position Mereka mendapatkan Cover-an juga dari Bukit Yang sudah mereka kontrol Kali ini Dan Super Una Akan lempar Netsya ke arah ISL Namun terlalu jauh Dari posisinya ISL Super Una pun harus bergerak Wah Zonanya sakit Bagus Wah Langsung masuk ke arah Teman-temannya Biar itu sakit banget sih Bener-bener sakit banget Dan tampaknya Tim Air Wolf juga Sudah melakukan sedikit Supporting Terhadap beberapa tim lainnya Top 6 Dua wakil Indonesia Dan juga termasuk Tiga kill Masuk ke arah tim Air Wolf Limex Dan dari Conina Power Mereka sudah kehilangan Satu player mereka RRQ juga sudah kehilangan Satu player mereka Ini dari tim yang Kejar-kejaran di top 3 Dua diantaranya Sudah pincang Satu orang Dan G9 Tertangkap oleh Conina Power Ada yang ngeprone Dan terlihat Dengan sangat-sangat jelas RRQ kembali Pincang Kembali berkurang Player mereka Wall Smoke Langsung dibuat Dan Zuxi pun Tertangkap oleh Air Wolf Dan ada tembakan Spray through the smoke Dari Black White Untuk mendapatkan Satu player dari tim Air Q G11 bakal membalaskan Tembakan dari Conina Power Belum ada yang berhasil Diamankan kali ini Bir Akan bergerak naik Dengan bagi yang Sudah mulai pecah Akan di porting kembali Memastikan posisi RRQ aman Di lempengan ini Betul Tapi tampaknya mereka Belum masuk zona Mereka perlu bergerak Sedikit lagi Menuju ke arah Safe Zone Better udah aman banget Tapi bakal peran Dengan tim Aero Yang lagi pengen terobos Menuju ke arah zona Sedangkan tim RRQ Dengan dua anggota Mereka perlu merangkak Langkah demi langkah Menuju ke arah Safe Zonen Kita bakal dari tim ISL Tampak ke Heaven Yang akan berlangkar Lobby oleh tim DA Dan kill demi kill Digantungnya oleh tim DA Menuju ke arah Late Game kali ini Dan RRQ Pelan-pelan merangkak Menuju ke arah Safe Zone Pelan-pelan menuju ke arah Tim KP juga Kalau tim Aero Bisa membukul KP Ini bakal memastikan Mereka stay di peringkat tiga Ya tapi boleh gak sih Flo Gue minta buat yang nonton nih Ini kan match terakhir nih Ini hari terakhir juga Di regular season Tembusin lah 100 ribu Yuk yang lagi nonton Di like yuk Let's go Di like 100 ribu like Kita udah nyentuh Di angka 62 ribu Kurang lebih tinggal 40 ribu lagi lah 40 ribu lagi Atau 38 ribu like lagi Untuk tembusin ke 100 ribu like Dan BTR lagi perang nih Let's go lah Kita kasih like nya Tunjukin ke kompakan kita Sekali lagi di akhir Untuk regular season Sebelum kita masuk ke Baba Grand Final Tanggal yang hampir tersebut kan Oh iya Hampir ya Hampir Tapi harusnya udah beratau lah Tanggalnya Harusnya udah beratau Tapi ya Balik lagi kita Menunggu official announcement ya Agar kita bisa umumin juga Secara official Dan kita bakal perhatikan juga Beberapa fight Kali ini ada fight Antara kedua tim dari Indonesia Dimana itu ditumbangkan Seolah BTR Dan BTR Paragim Kalian cuman galak ya Langsung melawan tim-tim Di sekitar area mereka Itu main dekat ada Tim Aero World Tapi dengan perangnya BTR dan Aero World Kalau misalkan BTR yang menang Ini ngebuat BTR Poinnya semakin terjaga Dengan tim RRQ Betul Semakin terjaga Semakin terjaga Karena kill point mereka Bertambah Kill point bertambah Jadi Aero World Juga bisa dibilang Sudah pasti lolos So ya cukup lega lah Kali ini gue melihat Dua wakil Indonesia Berhasil menembus Ke kancah final global Tapi biasa kan pas Turunan PUBG Itu kalau abis menang Ada tujuan nextnya kan Apa bener pas Setelah menang di global Bakal menuju ke tahap planet Ya iyalah Ya aja gue mah Mau gimana lagi ya Tahap turnamennya kan Menentuk disini Kalau ada jenjangnya lagi Antara planet Antara galaksi Antara galaksi Antara dimensi Antara dimensi Lihat bir Mainnya diliatin Siapa hayo itu cewek Dua orang lagi Waduh Dua orang tuh di kamar tuh ya Lagi memastikan nih kayaknya Mastikan terlolos Eh bertahan top 3 Karena bir tinggal sendirian Makanya ditontonin Itu kayak nontonin Baca-baca waret jaman dulu tuh Bang Biling habis loh Bang Biling lu udah habis belum Bang Bang nama Biling gak Bang Tapi ya sudah pastikan juga Aero Wolf berada di peringkat 15 Dipastikan lolos ke grand final Secara fix-fix-fix Kali ini kita memiliki Dua perwakilan di grand final Sekarang kita melihat BTR Masih memiliki 4 anggota mereka Menuju ke circle-circle akhir Menerima kanan ujung zona juga Apakah BTR bisa menutup Regular season dengan OBCD yang begitu manis Di akhir hari ini ya Tapi seberapapun poin Yang didapatkan sama RRQ Gue rasa dengan jumlah kill Mereka 4 Terus dengan player yang tersisa Kayak gini Apalagi player RRQ tinggal 1 Gak bakal bisa ngebalap poinnya BTR lagi BTR gak bisa dibalap? Gak bisa dibalap lagi nih Dan uh Bir punya angle ke arah KP Spray langsung mendapatkan satu orang Belum di korna menjadi sebuah wakil Mengganti DP Dan langsung dispray Lagi-lagi Makin bergerak ke bawah Makin ditembak Dan di bagian kanan mereka Di belakangnya bir Ada tim yang sedang berperang Bahkan ada steel kill terlihat Steel kill dari tim BTR Tapi kita bakal gini Tampaknya seorang silas Menemukan posisi bir Dan dipulangkan Karena lebih peringkat 4 Dan makin aman BTR Tinggal KP nih Tinggal KP PR-nya Tinggal KP PR-nya Masih terus dikejar Ini kalau KP chicken Triple WWCD Triple Triple Beruntun Back to back to back Back to back to back Ya belum pernah kita melihat Di kancar global Tapi ternyata enggak Back to back to back-nya dipatahkan Dipatahkan Dan sekarang DA bisa ngejar nomor 4 nih Iya DA bisa ngejar nomor 4 Ini kejar-kejaran poin Semakin dramatis ya Karena top 5-nya Secara gak langsung Ada di Ada di Tim-tim terakhir Untuk kelas match kita kali ini Oh udah mulai ketawan Dan sepertinya Kobay langsung di Knockdown Dan sepertinya Luxy juga tertakedown Winner Winner chicken dinner Untuk tim DA Betul Tampaknya Bukan WWCD dimunculkan Tapi congratulations Bagi tim 4 Angry Men Yang sudah Menjuarai Regular Season Para PMGC Kali ini Dan selamat Buat tim Indonesia Yang berhasil Lolas ke Grand Final Adolove Dan juga Red Aliens Wuhuuu Wuhuuu Ki Terima kasih